Tegu Rian akhirnya buka suara setelah digugat cerai oleh Ria Ricis ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada 30 Januari lalu. Melalui kuasa hukumnya Dedy Rizal Armidi, Tegu Rian mengaku berupaya untuk bisa berdamai dengan Ria Ricis istrinya. Sebelum akhirnya gugatan itu diajukan, rupanya Rian sudah melakukan beberapa cara untuk dekat lagi dengan sang istri. Setelah kusah suami, Tegu Rian telah berupaya terus-menerus berusaha untuk bisa berdamai dan mengambil hati Ricis kembali, merangkul, mengangkat kembali istri dan anaknya. Ungkap Dedy kuasa hukum Rian saat ditemui di kawasan Jakarta. Berbeda dari Ria Ricis yang sudah mantap bercerai, Tegu Rian ternyata masih ingin mempertahankan pernikahannya. Berbagai upaya laki-laki itu lakukan demi membuat sang istri luluh dan kembali kepelukannya. Diungkap oleh kuasa hukum Rian, Dedy Rizal Armidi, ayah satu anak itu sampai membelanjakan Ria Ricis pakaian dan makanan untuk mengambil lagi hati istrinya. Sayangnya, semua usaha itu ditepis Ria Ricis. Ibu satu anak tersebut terluluh dengan bujuk rayu sang suami. Tak sekedar memujuk dengan membelanjakan sang istri, Rian bahkan juga mengupayakan cara untuk menyentuh istrinya. Tapi lagi-lagi, Ria Ricis masih belum mau digauli suaminya. Lantas, akankah Ria Ricis akan memberikan ruang dan menerima kembali Tegu Rian? Terlepas daripada itu semua, kedua pihak keluarga baik dari pihak Ria Ricis ataupun pihak Rian sudah melakukan beberapa cara untuk menengahi, mediasi, tapi keputusan tetap ada pada mereka berdua. Kini beredar video yang memperlihatkan Tegu Rian saat pamit pindah dari rumah baru yang mereka tempati sebelumnya. Saat permasalahan mulai menimpa rumah tangga Ricis dan Tegu Rian, tak ada yang tahu. Rupanya Rian memilih keluar dan pisah rumah dari istrinya. Menurutnya, agar permasalahan yang mereka hadapi itu semakin ringan. Nampak dalam video tersebut, Tegu Rian pamit dengan baik-baik kepada Ricis istrinya. Pria asal Aceh itu nampak tak kuat menahan tangis. Sementara orang-orang yang ada di sekitar Rian terus prihatin atas kepergian Rian dari rumahnya. Bahkan, dia juga terlihat membawa semua barang tanpa ada yang tersisa. Namun, siapa duga usaha Rian itu pun sia-sia dan berakhir tragis. Pasalnya, Ricis hingga kini masih belum bisa membuka hatinya untuk suaminya itu. Diketahui, gugatan cerai Ria Ricis terhadap suaminya sudah masuk ke pengadilan. Sementara Tegu Rian akan mengikuti prosedur yang berlaku dengan tetap pengusahakan untuk rujuk. Kami diminta klien kami, Tegu Rian, untuk bisa menghadapi persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan usaha bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan dan rujuk kembali. Ujar kuasa hukum Rian. Upaya Rian ini pun menepis kabar tak sedap di luar sana yang menyebut pria asal Aceh ini tak berupaya untuk dekat lagi dengan Ricis. Meski demikian, banyak warganet yang terus mensupport keduanya. Agar Ricis dan Tegu Rian segera rujuk kembali demi mohon nasang buah hatinya. Terima kasih telah menonton!